Insiden kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Bogor Tengah, Kota Bogor pada selasa 18 Januari 2022 pagi. Diketahui kecelakaan melibatkan 3 kendaraan mobil dan 2 motor hingga ringsek. Akibat kejadian ini, 3 orang korban luka-luka dilarikan ke rumah sakit PMI Bogor. Dikutip dari tribunews bogor.com pada selasa 18 Januari 2022, seorang pemuda yang sedang berada di lokasi kejadian, yakni Danny, memberikan kesaksiannya. Ia mengatakan peristiwa itu bermula dari satu kendaraan Suzuki R3 yang melaju dari arah Simpang, Sawo, Jajar. Saat di lokasi, kendaraan diduga menyerempet sepeda motor. Dikatakan olehnya saat itu ia mengira ada ledakan gas lantaran suaranya yang begitu kencang. Dikatakannya seusai menyerempet, diduga mobil dari arah Sudirman terus oleng. Kemudian mobil tersebut menabrak motor lagi dan mobil yang sedang terparkir. Danny menunturkan saat kejadian pengemudi R3 terlihat gejang-gejang di dalam mobil tersebut. Sementara itu pengemudi motor terkapar di atas sepeda motornya. Kemudian 3 korban dalam kecelakaan tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan kendaraan telah dievakuasi oleh petugas. Sampai saat ini peristiwa laka lantas tersebut sudah ditangani oleh Satlantas Polresta Bogor Kota. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Oficial.